Persib kembali lepas pemain demi tugas negara Semen Padang nekat tebus mahal Teja Pakualam Siasat Bojan Hodak amankan posisi 4 besar Liga 1 Davida Silva buat Borneo FC gigi jari Pelatih Sintayo memanggil Kakang Rudianto untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 Yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab Sebelum tani di Piala Asia U23 2024 di Qatar mulai 15 April nanti Baik muda Persib Bandung tersebut didatangkan untuk menambah opsi lini belakang Timnas Indonesia U23 Setelah Justin Hapner dipastikan terlambat bergabung Kakang akan terbang ke Dubai pada Sabtu 6 April untuk bergabung dengan squad Sintayong Dengan demikian dia akan melewatkan 4 laga terakhir Liga 1 musim ini Yang dimelan Persita Tanggerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC dan PSS Leman Seperti diketahui beberapa waktu lalu PT Liga Indonesia Baru dan PSSI membuat sebuah keputusan kontroversial Kedua instansi itu memutuskan untuk menunda keperlanjutan ajang Liga 1 musim ini Hal itu guna mendukung Timnas Indonesia U23 yang akan melanggar di Piala Asia U23 2024 Revisi jadwal ini pun disambut baik oleh salah satu penggawa Persib Bandung yakni Ciro Alves Bomber asal berhasil itu bahagia mendengar kabar bahwa kompetisi tak jadi libur panjang Akan tetapi Ciro Alves juga diuntungkan dengan penundaan pertandingan Lantaran Ciro bisa sedikit mempunyai waktu untuk memulihkan cedera ringan yang ia alami Mark Anthony Klok perlahan menunjukkan tanda-tanda pulih dari cedera Lantas siapkah dia membela Persib Bandung versus Persita Tanggerang nanti? Pemain kunci Umong Bandung ini mengatakan kondisinya semakin membaik Itu setelah menjalani program pemulihan di Singapura selama sepekan terakhir Hanya saja pemain berposisi gelandang ini mengaku masih membutuhkan dua pekan lagi untuk pemulihan Jika dia ingin kembali dengan kondisi benar-benar primatat kala bertarung di atas lapangan Beruntungnya situasi mendukung rencana pemulihan kondisi posebak bola per level tim nasional Indonesia ini Sebab Liga 1 musim ini baru berlanjut pada Senin 15 April mendatang Rumor hengkangnya Davida Silva tak terlepas dari konflik dengan manajemen Persib Bandung Saat memasuki pekan ke-30 Liga 1 musim ini Davida Silva bahkan tak kelihatan batang hidungnya dalam sesi latihan dan juga pertandingan terakhir Persib Bandung Menghadapi Bayangkara FC Sebelumnya Borneo FC dikembangkan ingin mengambil kesempatan di tengah prahara tersebut Namun akhirnya buruan yang didampakan oleh pesut etam itu membuat Borneo FC gigih jari Davida Silva justru ingin terus bersama Persib dan kabarnya proses kontrak baru untuk DDS sudah clear Kesetiaan Davida Silva ditegaskan dengan menyatakan bahwa ingin membawa Persib juara musim ini Pelatih Persib Bandung menekankan pentingnya 4 pertandingan di sisa laga Liga 1 musim ini Hal ini tentunya untuk mengamankan posisi 4 besar Menurut Bojong pasukannya harus merebut kemenangan untuk memastikan tempat di babak Championship Series tersebut Lucan Rodak mendorong Persib harus terus mewaspadai setiap pertandingan karena setiap tim bisa saling mengalahkan Persaingan di Championship Series akan semakin menarik sebab apabila dilihat dari posisi klasemen Kini ada 5 tim kandidat yang berpeluang finish di 4 besar Di antaranya Madura United LC PSS Semarang Persi Kadiri Dewa United Dan Persi Solo Karena nanya Bojong Hodak terus menekankan pasukannya bahwa setiap pertandingan, setiap poin dan setiap gol sangatlah penting Menurut Bojong satu kemenangan sangatlah penting bagi Maung Bandung Pelatih Persi Bandung, Bojong Hodak buka suara terkait kembalinya Davida Silva dalam sesi latihan hari Jumat 5 April di Stadio Sidoli, Kota Bandung Bojong Hodak mengaku sangat senang karena akhirnya DDS bisa kembali berlatih setelah permasalahannya dengan manajemen klub selesai Pelatih asal ke rahasia ini merasa ini sesuai dengan yang diunggapkannya pada beberapa waktu kebelakang Bojong Hodak mengatakan dengan yakin jika DDS akan kembali bergabung Dengan kembalinya David, pelatih asal ke rahasia itu merasa lega karena predator ganasnya sudah kembali Terlebih, Persip sangat memperlukan jasa dari Davida Silva yang saat ini berhasil berada di puncak top score sementara dengan raihang 21 gol Kehadiran penyerang asal berhasil ini juga berdampak besar terhadap performa anak asunya Ia merasa DDS akan meneluarkan hal positif saat hadir dalam sesi latihan dan semua pemain terlihat sangat termotivasi dalam menjalani rangkaian program latihan Semain padang dirumorkan bakal merekrut kembali penjaga gawang Persibadung Teja Pakualam yang sempat jadi bagian dari skuad berjuluh Kabau Sirah tersebut Rumor Teja Pakualam diminati semain padang mencuat setelah klub X Galatama itu promosi ke Liga 1 musim depan Berkat keberhasilan mereka jadi runner-up Liga 2 musim ini Positif Teja sebagai penjaga gawang utama Persib mulai tergeser setelah Bang Bandung mendatangkan keeper asal Filipina Kevin Raymondosa pada pertengahan musim ini Untuk mendapatkan kembali Teja Pakualam, semain padang sepertinya harus berani merogoh kocek dalam-dalam Sebab keeper kelahiran Paina Sumatera Barat itu terikat kontrak di Persib sampai tahun 2027 Mengutip dari laman transfer market, harga pasar Teja Pakualam saat ini dikisaran 3,48 miliar rupiah Teja sendiri didatakan Persib pada tahun 2020, julang bergulirnya Liga 1 musim 2020 Bukan hanya berniat memulangkan para pemain yang sempat membela tim beberapa musim lalu Semain padang pun dikabarkan berminat merekrut penyerang Persikabu 1973 di Mastraja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!